Pemadaman listrik di area awan guguran panas meru 4 Desember lalu. Dari 30 ribuan pelanggan yang terdampak, satu persatu daerah mulai dialir listrik. Namun tentunya, kerusakan beberapa fasilitas menjadi pekerjaan tantangan tersendiri. Bahkan, bila jaringan sudah terpasang, tidak serta merta listrik bisa dialirkan. Perbaikan jaringan tidak hanya dari luar saja, namun juga termasuk perbaikan jaringan di dalam rumah. Pasalnya, bila jaringan luar sudah diperbaiki, otomatis aliran listrik ke dalam rumah ini juga sudah masuk. Padahal dengan kondisi kerusakan rumah seperti ini, Anda bisa melihat, seperti itu kabelnya putus dan juga menjuntai ke bawah. Dan tentu saja, ini juga perlu mendapat perhatian karena pastinya berpengaruh terhadap keselamatan orang di dalam rumah maupun di sekitar rumah. Pelan sendiri menyatakan untuk keamanan, pengaliran harus sudah mendapat asesmen dari BPPD. Ada beberapa prioritas, katakanlah rumahnya itu rusak atau instalasinya berbahaya, kami putus sampai rumah. Nah, dengan maksud dan tujuan supaya penghuni itu aman. Ada juga untuk yang kita nyalakan dengan, sebetulnya harusnya dengan persetujuan BPPD ya, BPPD, supaya kondisi di situ itu aman. Kampung Renteng, desa Sumberbuluh Lumajang, menjadi salah satu kawasan pemukiman terdampak awan panas guguran Semeru 4 Desember yang mengalami kerusakan fasilitas listrik yang parah. Terdapat 677 pelanggan PLN di pemukiman ini, dan hingga hari ke-12, sekitar 100 pelanggan masih mengalami pemadaman. Tidak hanya karena awan panas guguran atau banjir bandang susulan yang merusak jaringan luar, namun juga instalasi listrik di dalam rumah pelanggan yang juga mengalami kerusakan. Wida Subianto, Agadipa, Lumajang, Jawa Timur